Seperti itu dan tahun ini sangat banyak sekali pohon pelindung yang saya musnahkan Saya eksekusi mati ya tahun ini Yaitu saya lebih sayang tanaman kopinya daripada pohon pelindung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemangkasan pada pohon pelindung ya Pemangkasan pada pohon pelindung tanaman kopi saya Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pemangkasan pada pagi hari ini Tadi ya saya menggunakan pohon pelindung tajar ya disini disebutnya tajar Jadi untuk musim penghujan ini sudah seharusnya kita melakukan pemangkasan untuk pohon pelindung Fungsinya supaya tidak terjadi ya Kelembapan yang pertama Terus yang kedua Dengan kelembapan tersebut akan menimbulkan jamur ya Jadi fungsinya kita melakukan pemangkasan supaya mengurangi jamur ya Karena di musim penghujan ini sangat kurang sekali ya Asupan matahari ya Jadi kopi tidak kontak langsung dengan matahari Sementara kopi sangat membutuhkan sinar matahari untuk di musim penghujan ini Supaya tidak terjadi jamur upas yang pertama Kelembapan ya Terus dari hama-hama kelembapan Jamur yang biasa menyerang akar ya Akar jadi matinya itu kontan ya Langsung dia langsung kuning kemudian langsung kering dan mati Itu biasanya terjadi di musim penghujan Jadi solusinya kita harus mengulangi pohon pelindung Supaya tidak terjadi hal-hal tersebut Nah pada kesempatan kali ini Pagi ini, pagi tadi ya Saya sudah melakukan pemangkasan beberapa batang Ya saya sendirian tidak ditemani Ya itu menjaga Kebetulan kemarin sudah dipupuk Kalau tidak kita pangkas Nanti pupuknya dimakan pohon pelindung sebagian Seperti itu Yang pertama supaya matahari itu kontak langsung Dengan tanaman kopi Lalu kemudian mengurangi jamur ya Yang pertama jamur upas Jamur upas sering terjadi Pada ranting-ranting kopi yang muda Itu sangat luar biasa menyerang di musim penghujan Jadi apabila sudah terkena jamur upas Sangat susah untuk ditanggulangi Diobati ya Ya menurut saya sebelum terjadi hal-hal tersebut Mari kita lakukan pencegahan Seperti melakukan pemangkasan pada pohon pelindung Ya itu menurut saya seperti itu Tahun lalu saya sudah menggunakan obat ya Untuk penyemprotan jamur upas ya Tapi tetap tidak maksimal Tidak sembuh ya Karena curah hujan tinggi Lembab terus Akhirnya ya menyebar dengan sangat cepat Jamur tersebut Untuk tahun ini Pemahaman saya Saya arahkan ke pohon pelindung Supaya tidak lembat Seperti itu Dan tahun ini Sangat banyak sekali pohon pelindung Yang saya musnahkan Saya eksekusi mati ya Tahun ini Yaitu saya lebih sayang Tanaman kopinya Daripada pohon pelindung Jadi banyak-banyak pohon lada Atau lanjaran lada Sebagai pohon pelindung Juga lanjaran untuk lada Yang saya tebang Ladanya tidak lagi saya rawat Karena saya lebih memilih tanaman kopinya Dan retanya tahun ini Saya mulai mengenam pisang Dan pohon pelindungnya Akan saya ganti dengan tanaman pisang Menurut saya lebih baik Seperti itu Oke teman-teman Jangan lupa dukung terus channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan juga loncengnya Jangan lupa share Jangan lupa Komentar Mari kita Lihat-lihat Yang sudah saya pangkas Dan belum saya pangkas Untuk pohon pelindungnya Tadi pagi Sudah saya lakukan pemangkasan Beberapa batang ya Nah ini ya Itu batangnya Dan sebagian lagi belum Banyak yang belum ya Ini cengkeh Tapi tidak produktif Ini Tadi sudah Ya Masih ada tanaman ladanya Dan itu ya Untuk kebun yang saya rawat ini Kebun tua ya Saya sudah bergerak 3 tahun Untuk kebun ini Memperbaik kebun ini ya Dan ini Alhamdulillah saat ini 3 tahun ini Keadaannya sudah Membaik ya Target saya 3 tahun lagi Kebun ini baik Jadi Dari mulai kebun ini jelek Sampai Kebun ini Bagus Kalian harus saksikan Perjuangannya seperti apa Perlakuannya seperti apa Hal-hal apa saja yang saya lakukan Untuk kebun ini Ya Saya akan selalu Membuatkan konten Untuk kebun ini ya Jumlahnya 1 hektare Untuk hasil pendapatan tahun kemarin No comment Ya Karena saya Masih tahap Perbaikan kebun Oke Ini yang di depan saya Bagio Ya Kita pelindungnya Sudah banyak saya Tebas Saya pangkas VRnya masih banyak Penyulaman Permajaan Pembersihan gulma Step down ya Pemajaan Pruning Keras Pruning keras Mengeluarkan tunas baru Sambung Dan sudah hidup Oke Nah ini Masih belum ya Masih belum Masih belum Terlalu lembab Tahun lalu disini Banyak sekali jamur Ya Sudah saya pangkas Masih jamur Jadi sekarang Di awal musim berhujan ini Sebelum nanti Di bulan Januari Februari Maret Intensitas Turun hujan tinggi Saya lakukan Pemangkasan Oke Nah ini Yang tadi ya Yang pertama Yang sebelumnya Sebelah sana Sudah Nah ladanya Sudah tidak produktif lagi Tidak dirawat Dibiarkan saja Karena Lebih memilih Tanaman kopinya Ya Dan yang ini Depan saya Setelah permajaan Jadinya seperti ini Tunggu 3 tahun lagi Untuk hasil Maksimalnya Untuk perawatan kebun ini Nah ini masih ada Oke Terima kasih Itu tadi penjelasan Masalah pohon berlindung Saya Anjarwana Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh